Organ-organ yang ada pada sistem pergemihan Yang pertama ada sepasang ginjal Ginjal kanan dan ginjal kiri Pada ginjal ada namanya arteri renalis dan venarenalis Setelah sepasang ginjal, berikutnya ada dua ureter Yang menghubungkan ginjal ke blader Berikutnya ada blader atau kandung gemih Atau disebut juga vesika urinaria Tempat penampungan urin Berikutnya setelah itu ada saluran sistem pergemihan yang terakhir Yaitu uretera Pada laki-laki uretera lebih panjang dibandingkan pada perempuan Uretera ini adalah saluran yang mengeluarkan urin ke luar tubuh Jadi kumpulan dari beberapa organ yang saling berhubungan di dalam tubuh Disebut suatu sistem Seperti contohnya sistem pergemihan Terdiri dari beberapa organ yang saling berhubungan Ini tampak dari samping ya Seperti ginjal, ureter, kemudian blader atau kandung gemih Dan yang terakhir uretera Kumpulan dari organ-organ ini disebut urinary system atau sistem pergemihan Proses sistem pergemihan itu dimulai dari darah yang membawa zat-zat sisa Termasuk ureum yang akan dikeluarkan oleh tubuh Masuk ke dalam ginjal melalui arteri renalis Dalam ginjal terjadi tiga proses Yaitu proses filtrasi, penyaringan, reabsorption atau reabsorpsi Yaitu menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh Dan yang terakhir Secration atau sekresi Mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Ketiga proses ini Filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi Terjadi pada nefron Di dalam ginjal ada jutaan nefron Setelah terjadi tiga proses tersebut Cairan atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh Keluar dari ginjal menuju bagian tubuh lainnya melalui ven arenal Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Disekresikan atau dikeluarkan dari ginjal Ke kandung kemih Yang tujuannya untuk dikeluarkan dari dalam tubuh Yaitu keluarnya melalui ureter Menuju kandung kemih Kandung kemih tempat penampungan urin Setelah terasa penuh di kandung kemih Ada rasa ingin buang air kecil Lalu baru dikeluarkan dari tubuh ke luar Melalui uretera Yaitu saluran kencing Atau saluran perkemihan yang terakhir Sekian tentang proses sistem perkemihan Atau urinary system Yaitu proses penyaringan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Berikutnya proses penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh Dan pembuangan zat sisa atau sekresi Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Yang terjadi di ginjal Berikutnya Mengalir melalui ureter Menuju kandung kemih Hingga keluar dari tubuh Melalui saluran perkemihan yang terakhir Yaitu uretera Yang disebut Atau yang biasa kita sebut Buang air kecil Atau BAK Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa komentarnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Dan subscribe Hope it is useful Until next time Selamat menonton